Mo Wenhui Ya Tuhan, kamu tidak dimakan oleh naga iblis hantu hitam dan malah menerobos. Tian Zhu menatap Ningqi, tercengang. Jika bukan karena pengingat Sentuyuan Ba, dia tidak akan menyadarinya. Lagipula, pikirannya hanya dipenuhi oleh makan dan tidur. Betapa mengerikannya, menembus tiga level berturut-turut. Seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib, seperti yang diharapkan dari seseorang yang berada di peringkat keseratus di peringkat naga. Fang Mo dari klan Fang tidak ada bandingannya dengan dia. Wu Hu memandang Ningqi dengan penuh semangat dan berkata tanpa berpikir. Jenius. Peringkat keseratus di peringkat naga. Fang Mo dari klan Fang. Duan Baoshan dan tiga lainnya menghirup udara dingin. Mereka tidak tahu siapa orang ketiga, tapi mereka tahu apa maksud dua orang pertama. Jika seseorang dinobatkan dengan gelar kebanggaan surga, berarti bakatnya telah diakui oleh semua orang. Mereka memahami peringkat naga dengan lebih baik. Setiap orang yang bisa masuk seratus besar peringkat naga adalah seseorang yang harus mereka hormati. Ningqi sebenarnya berada di seratus teratas peringkat naga. Saya tidak menyangka saudara Ning, yang selalu bersama kami, memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang masuk dalam seratus besar peringkat naga. Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengannya, itu akan sangat membantu kita di masa depan. Setidaknya jika dia tahu bahwa kita berteman dengan seseorang yang masuk dalam seratus besar peringkat naga, dia setidaknya akan memberi kita beberapa menghadapi. Iya. Mereka bertiga memandang Ningqi dengan tatapan membara. Sentu Yuan Ba memandang Ningqi dan menunjukkan senyuman puas. Dia tahu bahwa metode Ki Ningqi telah dipersiapkan dengan baik. Saat itu, ketika Ningqi baru saja memasuki sekte Cloud Rishing, dia telah menciptakan bunga teratai di setiap langkahnya. Setelah mengambil tujuh langkah, dia berhasil menembus puncak kelas Dou Ling menjadi Dou Wang bintang tujuh. Tidak disangka Ningqi masih bisa melakukannya di kelas Dou Wang. Metode Ki yang dia praktikkan kemungkinan besar tingkat tinggi. Metode Ki-nya mungkin tidak bermutu rendah. Sentu Yuan Ba menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tidak mengambil Ningqi sebagai murid ketika dia masih berada di puncak Dou Ling, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengajar Ningqi mengingat potensinya. Ningqi tersenyum dan tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia mengeluarkan beberapa sapi panggang dan beberapa makanan lezat lainnya. Perjalanannya panjang. Kita harus mengisi perut kita dulu. Jika naga iblis hantu hitam menyusul, kita akan punya tenaga untuk lari. Tianzu memandangi sapi panggang dan makanan lezat lainnya. Matanya bersinar hijau saat dia meneteskan air liur. Saudara Ning benar. Di laut dalam yang sangat gelap. Klan naga air hitam. Di istana naga. Kakak seharusnya menerobos hari ini. Blackwater Proud Dragon berpikir dengan penuh semangat saat dia berdiri di luar area pengasingan Heis Fuyishi. Pada saat yang sama, bibirnya membentuk senyuman sinis. Ningqi, markis pembunuh naga, kamu pasti mati. Kali ini, kamu akan dikalahkan oleh saudara perempuanku di ibu kota Kekaisaran Sembilan Provinsi di depan semua keturunan dari berbagai klan. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda masih memiliki wajah untuk tetap tinggal di dunia ini. Saya tidak hanya akan melumpuhkan kultifasi Anda, tetapi saya juga akan menelan seluruh klan Anda ke dalam perut saya. Dengan pemikiran tersebut, Heis Huy Aolong menantikannya dengan penuh harap. Ada ruang batu di sana, yang memancarkan aura menakutkan. Pusaran air muncul di air di atas ruangan batu. Pusaran air itu semakin besar. Ikan-ikan kecil akan tersedot ke dalam pusaran air dan hancur berkeping-keping. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, pusaran air tiba-tiba menghilang, dan air langsung menjadi tenang. Pada saat yang sama, ruangan batu itu pecah berkeping-keping. Seorang wanita cantik keluar. Dia berpakaian hitam dan bertelanjang kaki. Bahkan Heis Huy Aolong mau tidak mau menelan ludahnya saat melihat sosok cantiknya. Naga tingkat menengah peringkat 7. Ini setara dengan Doozong bintang 3 hingga 4 dalam umat manusia. Heis Huy Ishi baru berusia 23 tahun. Usia 23 tahun dianggap dewasa oleh manusia, namun dia tidak berbeda dengan naga muda di mata ras naga. Dibandingkan dengan umur panjang ras naga, 23 tahun bagaikan setetes air di lautan. Kakak, kamu telah menerobos. Heis Huy Aolong maju dua langkah dengan penuh semangat. Senyum tipis terlihat di bibir Heis Huy Ishi saat dia menganggup ke arah Heis Huy Aolong. Kak, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa masuk seribu besar di daftar pria, kan? Heis Huy Suanyi, putra pemimpin klan, akan diinjak-injak olehmu. Heis Huy Aolong berkata penuh harap. Heis Huy Ishi mengerutkan kening saat dia mendengar kata, daftar pria. Dia berkata, saya seharusnya tidak bisa masuk seribu besar. Namun, jika Heis Huy Suanyi belum berhasil menembus, saya seharusnya bisa melawannya sekarang. Itu hebat. Heis Huy Aolong sangat gembira. Ayahnya adalah tetua ketujuh dari suku naga air hitam. Dia selalu ditekan oleh pemimpin klan. Sekarang kekuatan Heis Huy Ishi telah meningkat pesat, dia telah menjadi naga tingkat menengah peringkat tujuh pada usia 23 tahun. Dia sudah berada di posisi tiga teratas suku naga air hitam. Jika Heis Huy Suanyi dan Heis Huy Leng Yan, yang menduduki peringkat kedua, tidak berhasil menerobos, maka Heis Huy Ishi akan menjadi keajaiban terkuat dari suku naga air hitam. Pada saat itu, status ayahnya akan meningkat pesat. Dia juga akan memiliki lebih banyak suara di suku naga air hitam. Masih ada waktu beberapa bulan lagi. Lakukan perjalanan ke Kekaisaran Sembilan Negara dan Undang Kenalan Lama suku naga air hitam, serta para bangsawan di ibu kota, terutama Dongfang Hauji. Aku ingin bertarung dengan Ningki di ibu kota. Kata Heis Huy Ishi. Iya. Heis Huy Aolong menganggup dan pergi dengan gembira. Dongfang Hauji, meskipun aku bukan lawanmu untuk saat ini, sebagai anggota klan naga, cepat atau lambat aku akan melampauimu. Pada saat itu, aku harap kamu tidak menyesal telah menyinggungku, Blackwater Yun Si, karena Ningki. Cahaya dingin muncul di mata Heis Huy Ishi. Sekte Awan meningkat. Sekte luar sangat ramai hari ini. Beberapa murid sekte luar tidak berminat untuk melakukan misi meskipun mereka telah menerima imbalan yang tinggi. Sebaliknya, mereka menonton pertunjukan yang bagus bersama murid-murid lain di Cloud Plaza, Sekte Luar. Senior Apprentice Sister Taibing, apakah menurutmu murid pelayan Senior Apprentice Brother Ning itu bodoh, apakah dia gila? Dia tidak hanya memprovokasi semua murid sekte luar, tetapi dia juga berani memprovokasi Mo Wen Hui, yang berada di peringkat 10 teratas di sekte dalam. Apakah dia mencoba bunuh diri atau mencoba membuat musuh bagi Senior Ning? Uncak Do Wang berdiri di samping Taibing dan bertanya dengan wajah ragu. Taibing, sebaliknya, sedang melihat pria bertelanjang dada di tengah lapangan Yun Fei. Dia adalah murid pelayan Ningki, Niuda Zhuang. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi luka dan memar, dan dia terbaring di tanah, lebih banyak terengah-engah daripada yang dia hirup. Dia hampir dipukuli sampai mati. Ada sebuah kaki di wajah Niuda Zhuang, menggunakan ujung kakinya untuk menggesek pipinya dengan keras. Dia adalah Mo Wen Hui, yang menduduki peringkat 10 teratas di antara murid sekte dalam dari Cloud Rising Sek. Dia telah terjebak di suatu tempat untuk sementara waktu dan baru saja melarikan diri. Oleh karena itu, dia telah melewatkan kesempatan untuk pergi ke tanah terlarang tulang kering dan suasana hatinya sedang buruk. Akibatnya, dia disergap saat melewati sekte luar. 532 Apa gunanya kembali? Orang-orang Miaoli memandang Niuda Zhuang dengan perasaan senang hati. Sapi bodoh ini benar-benar mengundang masalah bagi tuannya. Menurutmu siapa Mo Wen Hui itu? Bahkan Hua Hu Shang harus menjaga ekornya di antara kedua kakinya ketika dia melihatnya. Beraninya dia memprovokasi dia. Hahaha, Ningki, jika kamu kembali dan melihat ini, apakah amarahmu akan meledak? Duan Tianying juga berada di tengah kerumunan dengan senyum dingin di wajahnya. Sebelum Hua Hu Shang pergi ke Lembah Naga Redboot, dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa peluang Ningki untuk kembali kurang dari 10 persen. Oleh karena itu, dia sangat tenang sekarang. Selama Ningki meninggal, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Duan Yingjun dan melampiaskan amarahnya. Dia masih tidak tahu bahwa Hua Hu Shang telah kembali ke sekte Cloud Rising bersama Nu Tao. Yingjun, jangan gegabuh. Duan Fei-fei menarik lengan Duan Yingjun dengan cemas, takut dia akan bergegas keluar dan melawan Mo Wen Hui. Berdasarkan pemahamannya tentang Duan Yingjun, hal ini sangat mungkin terjadi. Duan Yingjun dengan muram memandang Mo Wen Hui dan mengirimkan suaranya kepada Duan Fei-fei, Fei-fei, sapi bodoh ini adalah pelayan bos. Jika saya membiarkannya mati di tangan Mo Wen Hui, saya akan merasa sangat bersalah. Senior Mo Wen Hui adalah Kaisar Do Puncak, peringkat 236 dalam peringkat naga. Bahkan Duan Minglong bukanlah tandingannya. Kamu akan mati jika pergi. Duan Fei-fei menularkan. Ini, wajah Duan Yingjun menunjukkan sedikit perjuangan. Aku dengar kamu dipanggil banteng bodoh. Kamu menjadi sangat arogan di sekte luar akhir-akhir ini. Kamu bahkan bukan murid pelayan, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Mo Wen Hui memandang Niu Da Zuang dengan dingin. Apakah kamu mengaku kalah sekarang? Niu Da Zuang memandang Mo Wen Hui dan berkata dengan lemah, tidak. Anda. Mo Wen Hui sangat marah. Dia mengangkat kakinya dan hendak menginjak kepala Niu Da Zuang ketika murid sekte dalam di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Bautu, apa maksudmu dengan ini? Mo Wen Hui menatap dingin murid sekte dalam yang menghentikannya. Bautu mengirimkan suaranya dengan suara rendah. Orang ini adalah pelayan Ningki. Lupakan saja, mengalahkannya seperti ini sudah cukup untuk melampiaskan amarah kita. Kali ini, sekte Cloud Rising telah mengirim 50 orang ke tanah terlarang tulang kering, dan Bautu adalah salah satunya. Dia secara pribadi telah menyaksikan kehebatan Ningki, jadi dia memutuskan untuk menjaga perdamaian. Kamu terus mengatakan betapa hebatnya orang ini. Dari caraku melihatnya, dia hanyalah orang yang tidak berguna. Dou Huang bintang tujuh. Jangan lupa bahwa saya saat ini berada di puncak Dou Huang. Mo Wen Hui tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina. Bautu menghela nafas. Kamu benar mendengarkanku. Mari kita lupakan hal ini. Lupakan. Bagaimana bisa? Jika seorang sampah yang bahkan bukan seorang pelayan berani memprovokasi murid sekte dalam di sekte awan meningkat, bukankah itu akan menjungkir balikkan surga? Saya harus memberitahu mereka bahwa murid batinia tidak dapat dipermalukan. Saat Mo Wen Hui berbicara, dia dengan dingin menatap kerumunan. Murid sekte luar itu buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap tatapan Mo Wen Hui. Ketika Mo Wen Hui melihat ini, sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu hidup? Tiba-tiba, suara magnetis yang samar terdengar dari atas kepala mereka. Tai Bing dan yang lainnya mau tidak mau mengangkat kepala dan menoleh. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Itu kakak Lu Chang Ching. Salah satu dari lima murid sekte dalam. Puncak Do Huang yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Bahkan dibandingkan dengan Fang Mo dari klan Fang, dia hanya sedikit lebih rendah. Pada saat ini, di samping Lu Chang Ching ada dua antek. Tatapan mereka yang sangat dingin menyapu kerumunan saat sedikit rasa jijik terlihat di sudut mulut mereka. Kakak Lu. Mo Wen Hui menangkupkan kedua tangannya. Di sampingnya, Bautu juga buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi salam. Lu Chang Ching terbang ke bawah dan mendarat di samping Mo Wen Hui. Setelah melirik ke arah Niuda Zhuang, dia berkata dengan acuh tak acuh, orang ini hanyalah seorang doang. Bagaimana dia bisa memaksa kakak Mo untuk mengambil tindakan secara pribadi? Kakak Lu, kamu tidak tahu betapa hinanya orang ini. Mo Wen Hui menjelaskan keseluruhan ceritanya. Semakin banyak Lu Chang Ching mendengarkan, dia menjadi semakin penasaran saat dia melihat ke arah Niuda Zhuang. Bahkan dia tidak bisa menebak apakah otak Niuda Zhuang rusak atau dia ingin bunuh diri. Berani menyerang murid sekte dalam secara diam-diam, dia benar-benar mencari kematian. Kedua antek Lu Chang Ching dengan dingin mendengus dan berkata, Ah, dia adalah pelayan Ningki. Lupakan saja. Bautu tertawa getir. Ningki, nama yang familiar. Alis Lu Chang Ching sedikit berkerut. Dia merasa seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya tetapi tidak dapat mengingat di mana. Kedua anteknya sama. Aku berkata, menurut Ningki dia siapa? Jika aku ingin membunuhnya, semudah membalik tanganku. Mo Wen Hui dengan dingin menatap Bautu. Jika kamu terus menghalangiku, jangan ikuti aku lagi. Ah. Bautu menghela nafas dan menutup mulutnya. Dia masih harus bergantung pada Mo Wen Hui di sekte dalam. Melihat pihak lain begitu tegas, Bautu tentu saja tidak berani mengatakan apapun lagi. Kamu bukan tandingan Tuan Muda. Pada saat ini, Niu Dazuang berkata dengan lemah. Mo Wen Hui dan yang lainnya sedikit terkejut. Setelah itu, aura ledakan keluar dari tubuh Mo Wen Hui dan langsung mengunci Niu Dazuang. Apa katamu? Saya bilang. Niu Dazuang sepertinya ingin mengulanginya. Melihat ini, Duan Yingjun diam-diam merasa ada yang tidak beres. Dia segera bergegas ke depan Mo Wen Hui dan menunjukkan senyuman lebar. Kakak Mo, otaknya rusak. Kamu adalah orang yang murah hati. Anggap saja dia seperti kentut dan biarkan dia pergi. Eh iya, kenapa dia tidak mendengarkanku? Duan Fei Fei mengungkapkan ekspresi cemas. Melihat ini, Duan Tianying sangat terkejut. Duan Yingjun, Duan Yingjun, kamu mendekati kematian. Enyahlah. Mo Wen Hui tidak berbicara kepada Duan Yingjun dan langsung menamparkan wajah Duan Yingjun. Duan Yingjun hanya merasakan kekuatan yang sangat besar dan kemudian seluruh tubuhnya terbang ke udara tak terkendali. Saat dia berputar, dia terbang ke kejauhan. Pada saat ini, sebuah kapal perang terbang dari jauh. Ningki berdiri di de kapal perang dan menyipitkan matanya. Duan Yingjun, siapa yang dia provokasi kali ini? Saat berikutnya, Ningki melonjak ke langit dan terbang menuju Duan Yingjun. Xia Bing, hentikan kapalnya. Mari kita lihat di sini. Sentu Yuanba berkata dengan acuh tak acuh. Iya, penatua sentu. Xia Bing mengangguk. Si bodoh Duan Yingjun, bahkan jika Ningki hadir, dia tidak akan berani untuk tidak menghormati Mo Wenhui. Dia masih ingin membelas sapi bodoh itu. Bodoh sekali. Semua orang bersuka cita saat melihat sosok Duan Yingjun yang berputar di udara. Saat Duan Fei-fei hendak terbang untuk menangkapnya, bayangan hitam muncul di samping Duan Yingjun dan meraih lehernya. Duan Yingjun merasa pusing dan berkata dengan bingung, siapa, siapa itu? Saat ini, pipi yang dipukul oleh Mo Wenhui bengkak seukuran kepala Duan Yingjun dan berlumuran darah. Itu Ningki. Kakak senior Ning telah kembali. Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa gunanya kamu kembali? Pada saat ini, Miaoli dan Duan Tianying memiliki pemikiran yang sama. Seringai tipis terlihat di sudut mulut mereka. Kakak senior Tai Bing, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. 533. Kaki kiri atau kaki kanan. Duan Yingjun masih linglung saat Ningki menyerahkannya kepada Duan Fei-fei. Mata semua orang tertuju pada Ningki. Ada yang sombong, ada yang mengejek, dan ada yang khawatir. Kakak senior Ning, kamu kembali. Duan Fei-fei menggandeng Duan Yingjun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Gosok wajahnya. Ningki melirik kepala babi Duan Yingjun dan tertawa. Duan Fei-fei tersipu dan mengusap wajah Duan Yingjun, menggunakan energi pertarungannya untuk mengurangi pembengkakan. Mo Wenhui dan yang lainnya tidak memperhatikan Ningki karena Niu Dasuang baru saja membuka mulutnya lagi dan mengulangi kata-kata yang disela Duan Yingjun. Kamu bukan tandingan Tuan Muda. Niat membunuh Mo Wenhui tersulut. Dia menyeringai pada Niu Dasuang. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Apakah kamu siap menghadapi kemurkaanku? Orang ini? Menurutku dia gila. Lu Changqing menatap Niu Dasuang dengan sedikit ejekan di matanya. Kamu benar-benar bukan tandingan Tuan Muda ku. Niu Dasuang memandang Mo Wenhui dengan serius. Kamu masih sangat keras kepala ketika kamu akan mati. Menurut Ningki, siapa dia? Di mataku, dia hanyalah sampah sepertimu. Setelah aku selesai denganmu, giliran dia. Murid luar saat ini terlalu sombong. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan terbang ke langit. Mo Wenhui mencibir. Dia menginjak wajah Niu Dasuang dengan ujung kakinya dan menginjaknya lebih keras lagi. Niu Dasuang mengerang kesakitan. Jauhkan kakimu dari wajahnya. Tiba-tiba, Mo Wenhui mendengar suara samar dari belakangnya. Kakak senior Ning, apakah kamu benar-benar akan menyinggung Mo Wenhui demi pria yang bahkan bukan murid pelayan? Kepribadiannya sangat sulit dipahami. Hei hei, Ningki, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan di Cloud Reasing Sec? Anda berani menyinggung siapapun. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya. Tidak apa-apa jika hanya Mo Wenhui, tapi Lucang Ching juga ada di sini. Ada lima murid batin di sini. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkanmu. Duan Tianying memasang senyum dingin di wajahnya saat dia memandang Ningki dengan mengejek. Pada saat yang sama, dia meremehkan apa yang dikatakan Hua Hu Hu Xiang. Dia mengatakan bahwa kemungkinan Ningki kembali ke Cloud Reasing Sec sangat rendah. Tapi sekarang, tampaknya Ningki tidak hanya kembali, tetapi basis budidayanya juga meningkat. Tidak ada luka lain di tubuhnya. Bagaimana Hua Hu Hu Xiang akan menjelaskan hal ini? Ningki, oh Ningki, apakah kamu masih bisa begitu sombong hari ini? Orang-orang Miaoli merasa bangga. Saat ini, ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka berdua. Mereka semua adalah murid pelataran luar yang salah satu lengannya dipotong oleh Ningki. Mereka tidak berani membenci Ningki di permukaan, tetapi di dalam hati mereka, mereka ingin melihat Ningki menderita kemalangan setiap saat. Hal ini terutama terjadi pada Lei Yong. Ketika Ningki pertama kali memasuki Klautri Singsek, dia telah dipermalukan oleh Ningki. Kemudian, kuasnya dipotong. Tak hanya itu, ia bahkan disergap oleh Niuda Zuang. Kebenciannya pada Niuda Zuang juga telah berpindah ke Ningki. Ketika Bautu mendengar ini, dia melihat ke arah suara itu dan melihat Ningki berjalan ke arah mereka. Dia terkejut. Murid Junior, Saudara Ning. Bautu tersenyum canggung. Ningki melihat bahwa Bautu tampak familiar. Mereka seharusnya pergi ke tempat terlarang tulang kering bersama-sama. Dia mengangguk ke arah Bautu dan menatap Mowen Hui. Kamu adalah Ningki. Bibir Mowen Hui membentuk senyuman dingin. Tidak hanya dia tidak menggerakkan kakinya, tapi dia juga meningkatkan kekuatannya. Mas, Tuan Muda. Niuda Zuang sangat terkejut melihat Ningki. Itu dia. Ekspresi Luchang Ching dan kedua anteknya sedikit berubah ketika mereka melihat Ningki. Mereka akhirnya ingat ketika mereka mendengar nama Ningki. Karena kakak senior Zhongyin memanggilnya kakak muda Ning, mereka tidak mengasosiasikan nama Ningki dengan orang menjijikan yang telah merebut armor dalam pemecah langit. Ya, saya Ningki. Saya bilang jauhkan kakimu. Ningki berkata dengan tenang. Hahaha, Anda hanya murid pelataran luar. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Tahukah kamu siapa saya? Mowen Hui tertawa terbahak-bahak dan mengirim Niuda Zuang terbang dengan tendangan keras. Dia kemudian berjalan di depan Ningki dan menatap Ningki dengan mata penuh niat membunuh. Kakak senior Mo, lupakan saja. Bautu maju dan membujuk. Minggir. Mowen Hui berteriak pada Bautu dengan tidak sabar. Wajah Bautu langsung berubah pucat. Dia merasa sangat terhina. Mowen Hui benar-benar menyuruhnya tersesat di depan begitu banyak murid pelataran luar. Bibir Bautu membentuk senyuman dingin dan dia mundur ke samping. Karena Anda sedang mendekati kematian, itu tidak masalah. Aku tidak tahu siapa kamu. Ningki berkata dengan tenang. Mowen Hui sedikit terkejut. Sebenarnya ada murid pelataran luar yang tidak mengetahui namanya. Itu tidak mungkin. Artinya, orang ini sengaja mempermalukan saya. Mowen Hui tidak bisa menahan senyum sinisnya. Tapi aku tahu kamu hanya bisa menyelamatkan satu kaki hari ini. Pilih yang mana yang kamu mau. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis saat dia menatap Mowen Hui. Itu datang, itu datang. Iblis gila bertangan satu sebenarnya berencana untuk memotong kaki murid pelataran dalam hari ini. Sekarang, pertunjukannya akan segera dimulai. Para murid pelataran luar yang lengannya dipotong oleh Ningki semuanya mengungkapkan ekspresi antisipasi. Mereka menantikan akhir yang menyedihkan dari Ningki. Hahaha. Mowen Hui tertawa karena marah. Dia memandang Ningki seolah sedang melihat orang gila. Kamu? Kamu hanya murid pelataran luar, dan kamu ingin memotong kakiku. Ha? Aku hampir tertawa. Kakak senior lu, apakah kamu melihatnya sekarang? Para penatua diaken hanya menerima orang-orang bodoh. Apakah Claude Risingsek kita tidak dapat merekrut murid pelataran luar? Suaranya terdengar sangat jauh. Wu Hu dan Xia Bing, yang berada di kapal perang, dapat mendengarnya. Kedua wajah mereka menunjukkan bekas kemarahan. Namun, Sentui Wanba berkata dengan acuh tak acuh, jangan marah. Ningki akan memberinya pelajaran. Mendengar ini, keduanya memandang Ningki dengan penuh harap. Nak, kamu harus memberi pelajaran kepada murid-murid pelataran dalam ini. Mereka bahkan tidak menghormati kita para penatua diaken. Mereka terlalu sombong. Wu Hu mengirimkan suaranya ke Ningki. Tawa itu perlahan berhenti. Mowen Hui menatap Ningki dengan dingin. Aku dengar kamu cukup kuat. Biarkan saya melihat tingkat kultifasi Anda yang telah dicapai. Jangan khawatir, saya hanya akan menghancurkan kultifasi Anda hari ini. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Saat dia selesai berbicara, aura kekerasan keluar dari tubuh Ningki. Seketika, ekspresi semua orang berubah drastis. Aura ini, Tuncak Dohuang. Rambut Mowen Hui berdiri tegak. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Mengapa dia menyadari bahwa kultifasi Ningki lebih kuat daripada miliknya? 534. Aura senior Ning sangat menakutkan. Duan Fei-Fei memandang Ningki dengan kaget. Pada saat ini, Duan Yingjun sadar kembali. Ketika dia melihat Ningki, kegembiraan liar muncul di wajahnya. Fei-Fei, bos sudah kembali. Kata Duan Yingjun. Saya sudah tahu. Duan Fei-Fei memutar matanya. Tai Bing dan orang-orang di sekitarnya memandang Ningki dengan kaget. Mata mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan, dia, dia adalah Puncak Dohuang. Sepertinya, aura ini bahkan lebih tebal daripada Puncak Dohuang yang pernah kulihat sebelumnya. Puncak Dohuang di samping Tai Bing berkata dengan agak getir. Bagaimana ini bisa terjadi, budidayanya, bagaimana bisa seperti ini? Duan Tianying memandang Ningki dengan ekspresi kaget saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh aura di tubuh Ningki. Ini tentu saja termasuk Bautu, Lu Changcing, dan yang lainnya. Mo Wenhui, yang menghadap Ningki, bisa merasakan teror aura itu. Murid luar sebenarnya adalah Puncak Dohuang. Tidak heran Bautu terus berkata bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Wajah Mo Wenhui agak hijau saat dia memandang Ningki dengan ketakutan, jadi bagaimana jika kamu adalah Puncak Dohuang? Saya adalah murid sekte dalam, dan Anda adalah murid sekte luar. Ada kesenjangan besar antara status kami. Sekarang kakak senior Lu dan yang lainnya ada di sini, jika Anda berlutut dan meminta maaf, saya tidak akan menganggap Anda bertanggung jawab atas serangan diam-diam pelayan Anda. Tentu saja, dia akan tetap diusir dari gunung. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar melihat ke arah Lu Changcing dan yang lainnya. Benar? Lalu bagaimana jika kultifasi Ningki mirip dengan Mo Wenhui? Masih ada senior Lu. Saya mendengar bahwa senior Lu adalah Puncak Dohuang yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Dia seharusnya bisa menghadapi Ningki hanya dengan satu tangan, bukan? Ningki melirik Lu Changcing dan tersenyum. Dia berkata kepada Mo Wenhui, kamu ingin menggunakan Lu Changcing untuk menekanku. Itu tidak cukup. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Mau kaki kiri atau kanan. Jika tidak memilih, Anda bisa melupakan kedua kaki Anda. Sial, apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Mo Wenhui langsung marah. Dia sudah memberi Ningki jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, tapi Ningki tidak mundur. Sebaliknya, Ningki bahkan lebih sombong. Setelah amarahnya meredah, matanya tiba-tiba berkedip dan dia menatap Lu Changcing. Senior Magang Saudara Lu, bocah ini bahkan mempermalukanmu. Katakan padaku, haruskah kita melumpuhkan basis budidayanya atau menyerahkannya kepada Penatua Kingi? Semua orang memandang Lu Changcing dengan penuh harap. Duan Yingjun dan yang lainnya agak khawatir. Mereka tahu bahwa Ningki sangat kuat, tetapi bisakah dia lebih kuat dari Lu Changcing, yang baru saja memasuki tahap pertama hidup dan mati. Senior Apprentice Broter Lu, bisakah kita pergi? Kedua Antek Lu Changcing menundukkan kepala dan mengirimkan suara mereka. Mereka masih ingat apa yang dikatakan Song Yin. Ningki menduduki peringkat ke-100 di peringkat naga, dan bahkan Fang Mo dari keluarga Fang bukanlah lawannya. Dan Lu Changcing setidaknya dua tingkat lebih lemah dari Fang Mo. Magang Senior, Saudara Lu, ada apa? Mo Wenhui merasa sedikit aneh. Bautu memandang Mo Wenhui dengan ejekan di matanya. Setelah menatap Ningki selama beberapa saat, Lu Changcing mengungkapkan senyuman pahit. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, murid Junior, Saudara Ning, sudah lama tidak bertemu. Ningki tersenyum tipis. Junior Magang, Saudara Lu, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Lu Changcing tersenyum canggung. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka terkejut dengan sikap Lu Changcing. Mengapa dia berbicara dengan sangat baik kepada Ningki? Dan bahkan dengan sedikit ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Jadi mereka saling kenal. Hati Mo Wenhui sedikit tenggelam. Karena kamu mengenal kakak Magang Senior Lu, maka lupakan saja masalah ini. Mo Wenhui berkata dengan ringan. Bahkan jika dia tidak memberikan wajah Ningki, dia harus memberikan wajah Lu Changcing. Setelah bertukar beberapa kata dengan Lu Changcing, Ningki memandang Mo Wenhui. Lupakan. Apa aku memintamu untuk melupakannya? Saya memberi anda kesempatan, tetapi anda tidak menghargainya. Kalau begitu tinggalkan kakimu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Apa maksudmu? Jadi bagaimana jika anda mengenal Magang Senior, Saudara Lu? Magang Senior, Saudara Lu, apa pendapat anda tentang masalah ini? Niat membunuh Mo Wenhui melonjak, tetapi karena Lu Changcing hadir, dia tetap meminta pendapatnya. Lu Changcing berkata sambil tersenyum, lakukan saja apa yang dia katakan. Begitu dia mengatakan itu, lapangan Yunfei terdiam. Satu demi satu, murid luar memandang Lu Changcing dengan heran dan kemudian ke Ningki. Mereka tidak pernah mengira situasinya akan berubah sedemikian rupa. Mengapa bahkan Lu Changcing berdiri di sisi Ningki? Apa yang terjadi di balik layar yang tidak mereka ketahui? Duan Tianying mengepalkan tangannya dan menata punggung Ningki dengan kebencian. Berengsek, berengsek, berengsek. Mengapa Lu Changcing harus memberinya wajah? Mengapa? Mereka yang lengannya dipotong oleh Ningki dan menyombongkan diri atas kemalangan Lu Changcing mundur sedikit, memandang Ningki dan Lu Changcing dengan kaget dan tidak yakin. Aku tidak menyangka bahkan Lu Changcing harus memberinya wajah. Orang ini masih murid luar. Senyuman pahit muncul di wajah orang-orang Miaoli. Lakukan seperti yang dia katakan. Lu Changcing, kamu gila. Saya murid dalam, dan dia murid luar. Apa yang membuatmu begitu ingin menyenangkan dia? Anda memalukan bagi kami para murid batinia. Mo Wenhui sangat marah. Dia mundur selusin langkah dan memarahi Lu Changcing dengan marah. Diam, Mo Wenhui. Apa yang kakak senior lu lakukan? Itu bukan urusanmu. Kedua antek Lu Changcing segera mulai menyerang Mo Wenhui secara verbal. Bautu memandang Mo Wenhui dengan tatapan mengejek dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tidak memintanya? Meski suaranya tidak nyaring, Mo Wenhui masih bisa mendengarnya. Mo Wenhui memandang Bautu, dan Bautu kembali menatapnya tanpa rasa takut. Baiklah, baiklah. Saya secara alami akan mencari Penatua Kingyi untuk mengklarifikasi masalah ini hari ini. Kalian semua, tunggu saja. Mo Wenhui melirik Ningqi dan Lu Changcing dengan tatapan berbisa. Dia tahu bahwa Lu Changcing ada di pihak Ningqi sekarang. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Karena itu, dia berencana berangkat dulu. Ketika dia menemukan Penatua Kingyi, dia akan memberitahu Ningqi perbedaan antara murid dalam dan murid luar. Pada saat yang sama. Eh, ramai sekali. Lebih banyak murid batin yang datang. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Ketika Mo Wenhui melihat sosok di langit, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira dan dia berteriak, Senior Zhongyin. Senior Zhongyin, cepat turun. Lu Changcing dan yang lainnya bekerja sama dengan murid luar untuk mempermalukan murid dalam. Senior Zhongyin, silakan datang dan menilai. Ada hal seperti itu. Wajah Zhongyin menunjukkan sedikit keraguan saat dia mendarat di samping Mo Wenhui. Mo Wenhui melihat ini dan menyeringai pada Ningqi dan Lu Changcing, kamu mati. Zhongyin. Itu adalah puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati ketiga. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli di antara murid-murid batin. Sekelompok murid luar sekali lagi merasakan serunya menaiki roller coaster. Tampaknya masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Kapan sekte tersebut memiliki puncak Dohuang lagi? Zhongyin tanpa sadar memandang Ningqi. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Ning muda. Zhongyin maju beberapa langkah dan berkata dengan penuh kasih sayang. Melihat adegan ini, wajah Mo Wenhui menunjukkan ekspresi putus asa. 535. Sangat protektif. Zhongyin dengan hangat berkata kepada Ningqi, murid junior, Saudara Ning, terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu sibuk dan tidak punya waktu untuk menghadiri pertemuan kita. Ikutlah denganku, beberapa dari mereka sudah lama ingin mengenal orang pilihan surga seperti junior apprentice brother Ning. Dalam waktu sesingkat itu, budidayanya sebenarnya telah menembus dari Dohuang bintang tujuh ke puncak kelas Dohuang. Dia memang layak menjadi junior Ning. Ningqi tersenyum dan berkata, Saudara senior Zhong, ada sesuatu yang harus saya tangani di sini. Oh. Ketika Zhongyin mendengar ini, dia langsung melihat ke arah Mo Wenhui, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan saudara Mudaning. Senior, kakak senior Zhong. Ekspresi Mo Wenhui sangat jelek. Jika seseorang mengatakan bahwa dia mengeraskan hatinya, dia masih bisa bersaing dengan Lu Changqing. Namun, saat menghadapi Zhongyin, dia bahkan tidak berpikir untuk berkompetisi. Bagaimanapun juga, Zhongyin adalah seorang Dohuang puncak yang telah memasuki gerbang hidup dan mati yang ketiga. Dia bisa menekannya sampai mati hanya dengan satu tangan. Bautu memandang Mo Wenhui dengan mengejek dan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah Zhongyin mendengar ini, dia berdiri di samping sambil tersenyum dan berkata kepada Ningqi, Murid junior, Saudara Ning, saya akan menunggumu menyelesaikan urusanmu sebelum kita pergi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak melihat Mo Wenhui dengan kasihan. Siapa yang memintamu menjadi begitu bodoh? Lu Changqing memandang Mo Wenhui dan mencibir dalam hatinya. Tuan Muda Niu Dazuang beristirahat di tanah sebentar, dan lukanya sudah pulih 20 hingga 30 persen. Dia berjalan ke sisi Ningqi dengan semangat tinggi. Ini adalah bagian menakutkan dari teknik Dewa Perang dan badan Dewa Perang. Semakin berat cederanya, semakin cepat pula kecepatan pemulihannya. Selama seseorang masih bernafas, mereka tidak akan mati. Ini adalah kecepatan pemulihan yang melampaui orang biasa sebanyak puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Ningqi diam-diam terkejut. Bahkan tanduk naga kehidupan yang dia peroleh hanya meningkatkan tingkat pemulihan HP-nya 10 kali lipat. Ningqi memandang Niu Dazuang dan melihat atributnya. Dia menyadari bahwa dia telah memasuki puncak tubuh Dewa Perang Tahap 4 sejati. Mungkin tidak akan lama sebelum dia berhasil menembus Tahap 5 sejati. Kecepatan kultivasi seperti ini membuat Ningqi cukup iri. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan garis keturunan Titan Perkasa. Memikirkan hal ini, Ningqi menganggup ke arah Niu Dazuang dan kemudian ke Mowen Hui. Apakah kamu ingin aku melakukannya, atau kamu ingin melakukannya? Kakak senior Song, aku. Ketika Mowen Hui melihat Song Yin mengabaikannya dan Ningqi berdiri tak berdaya di depannya, dia mengertakkan gigi dan menyerang Ningqi. Mati, seorang murid batiniah tidak bisa dihina. Semangat juang ungu tua menyembur keluar dari tubuh Mowen Hui seperti ratusan ular berbisa, terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan, menutupi kepala Ningqi. Pemadatan Doki, ini adalah keterampilan bela diri kelas menengah tingkat bumi dari sekte Cloud Rising, telapak ular aneh. Pada saat ini, bahkan gunung kecil pun akan hancur berkeping-keping. Saya tidak tahu bagaimana magang senior, saudara Ning akan menolak tindakan Mowen Hui. Bibir Song Yin membentuk senyuman mengejek saat dia melihat ke arah Mowen Hui. Bahkan Fang Mo bukanlah tandingan Ningqi, jadi bagaimana Mowen Hui bisa menjungkir balikkan surga. Waktu yang tepat. Ningqi tertawa liar dan menepukkan telapak tangannya ke arah Mowen Hui. Mengaum. Raungan naga terdengar. Fi. Seekor naga perak langsung terbang keluar dari telapak tangan Ningqi dan menghancurkan jaring yang tak terhindarkan yang terkondensasi dari Doki seperti mematahkan rumput kering dan menabrak tubuh Mowen Hui. Mowen Hui memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ratusan kaki jauhnya. Murid luar di belakangnya dengan cepat menjauh untuk menghindari serangan Mowen Hui. Keterampilan bela diri macam apa ini? Mowen Hui tidak percaya, bahkan jika kultifasi Ningqi lebih tinggi darinya, itu seharusnya tidak terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Ningqi. Mowen Hui kemudian mendarat dengan keras di tanah. Dia berguling belasan kali dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan aku tidak bisa memblokir telapak tangan ini. Zhongyin memandang Ningqi dengan bingung dan menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandingan tuan muda. Niu Dazuang memandang Mowen Hui dan berkata dengan suara rendah. Di kapal perang, orang Ningqi ini terlalu kuat. Jantung Wuhu berdetak kencang. Dalam hatinya, dia menggantikan dirinya dengan Mowen Hui dan berdiri di depan Ningqi. Hasil dari latihan ini sebenarnya adalah peluang menang 50-50. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Xia Bing. Pada saat ini, wajah Xia Bing juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ningqi perlahan berjalan ke sisi Mowen Hui dan menatapnya. Ningqi, kami salah paham tentang masalah ini. Mowen Hui tersenyum dan bersiap memohon belas kasihan. Menurutnya, identitasnya sebagai murid sekte dalam telah mengakui kekalahannya pada Ningqi. Tidak peduli apa, Ningqi tidak boleh mengambil kakinya, kan? Awalnya aku ingin memotong kakimu, tapi melihatmu menyesal sekarang. Ningqi memandang Mowen Hui dan tersenyum tipis. Ketika Mowen Hui mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Selama dia bisa melarikan diri hari ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali martabatnya yang hilang hari ini dari Ningqi. Kaca! Suara garing terdengar dari kakinya, diikuti rasa sakit yang menusuk tulang. Kaca! Ada suara lain. Mowen Hui melihat kakinya yang patah dengan marah. Dia menekan amarah di hatinya dan tidak berani menatap Ningqi. Dia takut Ningqi akan melihat kebencian di matanya. Ningqi melirik Mowen Hui dengan kecewa, lalu berbalik dan berjalan menuju Song Yin. Kakak senior, jika kamu tidak keberatan, datanglah ke halamanku dan duduklah. Ini, baiklah. Song Yin mengangguk. Dia tiba-tiba tidak ingin memperkenalkan Ningqi kepada orang-orang itu. Dia harus menjalin hubungan baik dengan keberadaan seperti itu. Bos, kamu sungguh luar biasa. Duan Yingjun berjalan mendekat dengan kepala babi dan ekspresi bangga. Dia tampak layak menerima pukulan. Namun, setelah kejadian ini, tidak ada lagi murid sekte luar yang berani memprovokasi Duan Yingjun. Bagaimanapun, Ningqi adalah orang yang sangat protektif. Untuk pelayan di sampingnya, dia benar-benar bisa mematahkan kaki murid sekte dalam. Selain dia, tidak ada orang lain di Cloud Rishing Sek, kan? Setelah Ningqi dan yang lainnya pergi, Bautu berjalan ke arah Mowen Hui dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Saat ini, Mowen Hui tidak hanya kehilangan kakinya, tetapi juga martabat dan reputasinya. Sebagai murid dalam, dia telah dikalahkan oleh Ningqi dalam satu gerakan di depan begitu banyak murid luar. Itu terlalu memalukan. Aku sudah menasihatimu. Bautu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia tidak menunggu reaksi Mowen Hui dan pergi. Kakak senior, ayo pergi juga. Kedua antek Lu Changqing berkata dengan lembut. Lu Changqing menganggup dan ragu-ragu sejenak. Ayo kita menjalankan misi. Kita tidak boleh tinggal di Sekte Cloud Rishing untuk jangka waktu ini. Dia masih memikirkan telapak tangan Ningqi. Auranya sangat kuat. Teknik bela diri seperti itu mungkin setidaknya berada di tingkat rendah surga. Ayo pergi juga. Sentu Yuan Ba tersenyum tipis. Datanglah ke halamanku dan duduklah. Baiklah. Wu Hu tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Xia Bing mengendalikan kapal perang tersebut dan terbang ke arah halaman. Pada saat ini, kerumunan murid luar di Flying Cloud Plaza akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan menatap sedih ke arah Mowen Hui yang berdiri tidak jauh dari situ. Menahan rasa sakit, Mowen Hui mendesak dokinya untuk terbang ke langit dan terbang menuju gerbang dalam. 536. Murid sejati muncul. Sentu Yuan Ba dipenuhi dengan emosi saat dia berdiri di halaman rumahnya lagi. Saudara Sentu, halamanmu tidak buruk. Babi surgawi tertinggi menepuk bahu Sentu Yuan Ba sambil tersenyum. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kaki Sentu Yuan Ba tenggelam ke dalam tanah. Sentu Yuan Ba memandangnya dengan senyum pahit. Babi surgawi tertinggi bereaksi, tertawa datar, dan mengubah topik pembicaraan. Saat ini, Ningki masuk bersama yang lainnya. Menguasai. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Sentu Yuan Ba. Zhongyin tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saya Zhongyin. Salam, penatua Sentu. Kemudian, dia melirik yang mulia Celestial Suin dan terkejut. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa yang mulia babi surgawi bukanlah manusia. Tidak ada manusia yang seburuk dia. Menguasai. Duan Yingjun dan Duan Fei-Fei berlari ke sisi Xia Bing. Xia Bing memandang mereka berdua dan mengangguk. Sentu Yuan Ba memandang Ningki dan mengangguk. Melihat ada banyak orang di sekitarnya, dia tersenyum pada Ningki. Murid, ambilkan makanan lesatmu untuk menghibur kami. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, murid sekte luar di luar halaman mencium aroma menggoda yang datang dari halaman Sentu Yuan Ba. Mereka menelan ludah karena iri. Mereka penasaran dengan apa yang didapat Ningki kali ini. Duan Tianying mengepalkan tangannya. Ketika dia memikirkan Duan Fei-Fei dan Duan Yingjun sedang mesra, dia dipenuhi dengan kebencian. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan menuju sekte dalam. Dia ingin menemukan Hua Wuxiang dan bertanya mengapa Ningki belum mati. Namun sebelum dia berjalan setengah jalan, dia bertemu Hua Wuxiang dan Hua Siri. Saat ini, mereka berdua mengikuti di belakang seorang pemuda dengan hormat. Siapa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mata Duan Tianying tiba-tiba menyipit. Meskipun dia tidak mengenali pemuda yang sepertinya baru berusia 23 atau 24 tahun, hanya dengan melihat betapa hormatnya Hua Si, latar belakang pemuda ini jelas tidak sederhana. Mungkinkah mereka di sini untuk menimbulkan masalah bagi Ningki? Memikirkan hal itu, Duan Tianying dengan sengaja menampakkan dirinya agar Hua Wuxiang dapat melihatnya. Namun, dia mengabaikan Duan Tianying. Dia dan Hua Siri berkumpul di sekitar pemuda itu dan berjalan melewati Duan Tianying, bahkan tidak memandangnya. Duan Tianying merasa sangat terhina. Setelah berpikir sejenak, dia menebalkan kulitnya dan mengikuti mereka. Bocah, kamu lumayan. Nafsu makanmu sebanding dengan seleraku. Ayo, selesaikan ini. Supremasi Tianzu sepertinya telah menemukan orang kepercayaan, menarik Miuda Zuang untuk minum. Miuda Zuang mengembangkan teknik Dewa Perang, badan Dewa Perang, dan dia memiliki garis keturunan Titan Herkulean. Dalam hal nafsu makan, dia tidak kalah dengan Yang Mulia Babi Surgawi. Faktanya, dia sedikit lebih baik. Junior apprentice brother Ning, dari mana asal usul orang itu? Zhongyin bertanya pada Ningki dengan suara rendah sambil memakan seluruh sapi panggang. Namanya Supremasi Babi Surgawi. Ningki tertawa. Supremasi Babi Surgawi. Zhongyin sedikit mengernyit, tapi tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Ningki melihat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Murid senior, saudara Zhong, pernahkah Anda mendengar tentang dia? Pada saat itu, Supremasi Babi Surgawi kebetulan melihat ke arah Zhongyin. Zhongyin buru-buru tersenyum dan berkata, Saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya hanya merasa gelar itu sangat kuat. Ningki sedikit curiga. Yah, kita harus pergi juga. Pria dan dua wanita yang keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik bersama Duan Baoshan ragu-ragu sejenak dan berjalan di depan Ningki. Ningki tahu bahwa pria itu bernama Canan, seorang murid dari kediaman Sagong Kerajaan Sembilan Negara. Kedua wanita itu adalah murid sekte kelas 1 di Dongsuan. Duan Baoshan memandang mereka bertiga dan tidak berniat meminta mereka untuk tinggal. Ningki tersenyum dan berkata, Jika itu masalahnya, berhati-hatilah. Iya, terima kasih, Saudara Ning dan yang lainnya. Jika Anda datang ke Kekaisaran Sembilan Negara, kami bertiga pasti akan menyambut Anda. Canan tertawa datar. Kemudian, dia menuntun kedua wanita itu menuju gerbang halaman. Pada saat itu, gerbangnya tiba-tiba meledak. Mereka bertiga buru-buru menghindar ke samping dan menatap pendatang baru itu dengan kaget. Semua orang melihat ke arah gerbang. Wajah Sentu Yuanba muram. Dia baru saja kembali ke sekte, dan siapa yang tidak memberinya muka dan datang mencari masalah. Hua Siri. Hua Wu Shang. Eh, aura orang itu. Mata supremasi babi surgawi langsung tertuju pada pemuda itu, hatinya dipenuhi rasa takut. Hua Siri, apa maksudmu dengan ini? Wu Hu berkata dengan marah. Hua Siri menatap Wu Hu dengan dingin, lalu ke Sentu Yuanba dan Ningki. Dia mencibir dalam hatinya dan tidak berbicara, tetapi menatap pemuda di depannya. Siapa kamu? Sebagai pemilik tempat ini, Sentu Yuanba dapat melihat bahwa Hua Siri dan Hua Wu Shang dipimpin oleh pemuda tersebut, maka dia bertanya dengan suara yang jelas. Di saat yang sama, dia sedikit bingung. Dia sepertinya belum pernah melihatnya di Rising Cloud Sek. Sepertinya dia datang dengan niat buruk. Chanan dan dua lainnya berpikir dalam hati mereka. Saat ini, Duan Tianying juga telah tiba di gerbang. Selain dia, beberapa murid sekte luar juga tertarik, termasuk beberapa penatua diaken dan penatua biasa. Pemuda itu mengabaikan Sentu Yuanba dan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh, Kamu adalah Ningki. Apa masalahnya? Ningki mengerutkan ke Ning dan berkata, Kamu pernah melihat Su Zen sebelumnya? Pemuda itu melanjutkan. Su Zen. Kaisar pedang matahari ungu. Ningki bereaksi. Sentu Yuanba telah menyebutkan nama ini di Lembah Naga Duri Ungu sebelumnya. Sepertinya kamu memang pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda itu mencibir dan meraih Ningki dengan tangannya yang besar. Hampir seketika, Ningki tertahan. Babi Surgawi Supremasi bergerak, Namun semua orang hanya melihat sesuatu yang kabur sebelum Babi Surgawi Supremasi dikirim terbang. Wajah Hua Wushang menunjukkan ekspresi gembira saat dia melihat ke arah Ningki, Dengan sombong, Mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong dengan murid langsung yang mengambil tindakan kali ini. Aura yang menakutkan. Dia adalah Douzun. Apalagi budidayanya tidak rendah. Dia jelas bukan Douzun biasa. Begitu mudah. Mungkinkah dia? Murid langsung. Sentu Yuanba dan yang lainnya mempunyai tebakan yang menakutkan. Sangat kuat. Ningki tidak akan bisa melarikan diri kali ini, kan? Duan Tianying melihat pemandangan ini dengan gembira. Para murid sekte luar yang tersisa mengungkapkan ekspresi terkejut. Para penatua diaken itu mau tidak mau saling memandang dengan rasa ingin tahu. Dari mana asal pemuda ini? Kamu adalah murid langsung. Sentu Yuanba berkata dengan suara yang dalam. Ketika pemuda itu mendengar kata, Murid langsung, Dia menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Memang benar, Saya adalah murid langsung di bawah penatua Beihong, Yin Changsai. Hai. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka memandang Yin Changsai dengan ketakutan. Seorang murid langsung benar-benar muncul. Ningki, orang ini, Bahkan telah menyinggung murid langsungnya. Banyak yang memperlihatkan senyuman sombong. Murid langsung, Aku ingin tahu apakah ada dendam di antara kita. Meskipun Ningki tertahan, Mulutnya masih bisa bergerak. Tidak. Yin Changsai berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Ningki berkata dengan dingin. Karena kamu pernah melihat Suzen sebelumnya. Dia tidak membunuhmu karena dia ingin kamu menjadi mata-mata sekte awan meningkat. Oleh karena itu, Aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Jika kamu seorang mata-mata, Aku akan membunuhmu. Kamu. Jika tidak, Aku akan melepaskanmu. Yin Changsai berkata dengan acuh-ta'acuh. Ningki tertawa gila-gilaan, Apa hakmu mengatakan bahwa aku adalah mata-mata? Apakah ada lubang di otakmu? Dia berani berbicara kepada murid langsung dengan cara seperti itu. 537 Satu Langkah Pada Satu Waktu Haha, Mereka bilang padaku bahwa kamu sangat arogan. Aku tidak menyangka kamu akan sombong ini. Mencapai puncak dohuang di usia yang begitu mudah memang merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Yin Changsai sepertinya tidak marah. Dia tersenyum. Tapi, Apa artinya ini bagiku? Itu benar, Bakat Ningki tidak berarti apa-apa bagi seorang murid sejati. Setiap murid sejati setidaknya merupakan eksistensi kelas dozun. Bahkan guru pun tidak dapat mengenali Anda. Saya rasa Anda jauh lebih tua dari penampilan Anda sekarang, bukan? Jika saya mencapai usia Anda, Setidaknya saya akan menjadi doseng, Meskipun bukan dodi. Apa maksudmu bagiku? Ningki tersenyum. Semua orang diam. Bahkan ekspresi Hua Hu Xiang pun lesu. Dia memandang Yin Changsai dengan rasa takut. Yin Changsai memandang Ningki dan tersenyum. Tahukah kamu bahwa aku dapat menghancurkan kultifasimu dengan jentikan jariku? Aku tahu. Ningki mengangguk. Lalu, Kenapa kamu ingin membuatku marah lagi dan lagi? Yin Changsai tersenyum. Apakah kamu mengakui bahwa kamu marah padaku? Ningki bertanya. Yin Changsai menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk meledakkan Ningki hingga berkeping-keping. Setelah mengamati kerumunan, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Saya harap Anda masih dapat berbicara seperti ini nanti. Setelah mengatakan itu, dia meraih leher Ningki dan hendak terbang. Namun pada saat ini, tekanan samar tiba-tiba datang dari langit. Ekspresi Yin Changsai sedikit berubah. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Bolehkah saya bertanya siapa Penatua Lampu yang datang secara pribadi? Penatua Lampu. Wajah semua orang terkejut ketika mereka melihat ke atas. Mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan di udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sekuntum bunga teratai akan muncul dari bawah kakinya. Semua orang merasakan batu di hati mereka menjadi lebih berat. Selain itu, mereka juga mencium aroma yang aneh. Apakah Penatua Meng telah berlatih metode Ki baru-baru ini? Dia menjadi lebih cantik. Ning Ki berpikir dalam hati. Itu adalah Meng Kingling. Melihatnya, Ning Ki menghela nafas lega. Bahkan sepuluh Yin Changsai tidak akan mampu membawanya pergi. Penatua Meng. Wajah Yin Changsai menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia segera melepaskan Ning Ki dan membungkuk pada Meng Kingling. Penatua Meng ada di sini. Zhong Yin agak kaget. Memikirkan hubungan antara Meng Kingling dan Ning Ki, dia memandang Yin Changsai dengan ejekan. Saya mendengar bahwa hubungannya dengan Ning Ki tidak biasa. Sepertinya murid langsung hari ini tidak akan menyusahkan Ning Ki. Kata Penatua Meng Kingling. Wajah Hua Siri dan Hua Wuxiang agak muram, tetapi mereka takut dilihat oleh Meng Kingling, jadi mereka sedikit menundukkan kepala. Ini? Ini? Mungkinkah itu tetua lampu dari Sekte Cloud Rising? Tingkat suci. Keberadaan kelas doseng. Canan dan dua lainnya terkejut. Meng Kingling memandang Yin Changsai dan mengangguk, Changsai, terakhir kali kita bertemu, sudah lebih dari delapan puluh tahun, kan? Ekspresi Yin Changsai sedikit berubah. Ning Ki sebelumnya mengejeknya karena tidak semudah kelihatannya, tapi sekarang setelah Meng Kingling menunjukkannya, itu benar-benar memalukan. Namun, di depan Meng Kingling, dia tidak berani bersikap kasar dan dengan cepat berkata, Elder Meng, kamu benar. Pada saat yang sama, Yin Changsai berpikir dalam hati, guru berkata bahwa Meng Kingling mengonsumsi pil kecantikan dan mendapatkan kembali penampilan mudanya. Memang benar begitu. Meng Kingling tersenyum dan memandang Ning Ki, apakah perjalanan ke penjara draconik berhasil? Melapor kepada Penatua Meng, semuanya berjalan lancar. Guru juga telah kembali dengan selamat. Ning Ki menangkupkan tangannya. Dengan kedatangan Meng Kingling, batasan yang diberlakukan pada Ning Ki oleh Yin Changsai telah menghilang. Penatua Meng, terima kasih atas bantuanmu. Sentu Yuanba tahu bahwa Meng Kingling telah banyak membantu dan segera membungkuk. En, kamu memiliki murid yang baik. Saya datang ke sini hari ini dengan sebuah permintaan. Saya ingin tahu apakah Penatua Sentu bersedia mendengarnya. Meng Kingling tersenyum. Sentu Yuanba agak kecewa. Dia sudah menebak sesuatu. Penatua Meng, tolong bicara. Sentu Yuan sombong. Semua orang penasaran. Penatua Meng adalah seorang Penatua Lampu, seorang doseng. Mengapa dia meminta bantuan Sentu Yuanba? Ning Ki tidak buruk. Aku bersedia menerimanya sebagai murid langsung. Namun, aku tidak akan memaksanya. Lagi pula, dia, Meng Kingling memandang Ning Ki. Dia sudah menolakku sekali. His, Yin Changzai menghirup udara dingin. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenangnya saat dia melihat Ning Ki dan Meng Kingling dengan kaget. Apakah aku sedang bermimpi? Penatua Meng ingin menerima Ning Ki sebagai murid langsung. Ning Ki pernah menolaknya. Siapa yang bisa membuatku bangun? Wajah Hua Huishang menjadi pucat saat dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Duan Tianying juga sama. Dia merasa lelah karena pukulan yang berulang-ulang. Jika Ning Ki benar-benar menjadi murid langsung, yang terbaik adalah dia mencari alasan untuk meninggalkan Sekte Cloud Rising. Itulah satu-satunya jalan keluar. Aku tidak bertaruh pada harta karun yang salah. Hahaha. Zhong Yin sangat gembira. Dia memandang Ning Ki seolah sedang melihat senjata ilahi. Penatua Meng, Aku. Sentu Yuanba hampir setuju. Ning Ki tersenyum pahit. Elder Meng, Menurutku masalah ini. Jangan bicara dulu. Biarkan saya menyelesaikannya. Saya tahu bahwa Anda peduli dengan hubungan antara Anda dan Penatua Sentu. Jadi, bahkan jika Anda menjadi murid langsung saya, Penatua Sentu akan tetap menjadi tuan Anda. Meng King Ling berkata dengan tenang. Apa? Ada hal seperti itu? Apa yang dilakukan Ning Ki hingga membuat Penatua Meng menyerah seperti ini? Para murid luar, Penatua normal, murid pelayan, dan Penatua diaken semuanya memandang Ning Ki seolah-olah dia adalah monster. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Selain itu, mereka tidak punya pemikiran lain. Bahkan Duan Ying Jun dan yang lainnya sangat iri. Menjadi murid langsung. Ini adalah impian semua Penatua diaken. Sekarang, kue besar ini telah jatuh ke tangan Ning Ki, murid luar. Hal ini membuat semua orang merasa sangat tidak seimbang. Sentu Yuanba sangat gembira dan berkata, Jika itu masalahnya, saya bersedia. Ning Ki juga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Meng King Ling. Jadi, apakah kamu setuju? Sudut mulut Meng King Ling sedikit terangkat. Penatua Meng, murid ini bersedia. Ning Ki tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Jika itu masalahnya, itu bagus. Meng King Ling tersenyum tipis. Senyuman ini datang dari lubuk hatinya. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, ekspresi Yin Chang Zai agak jelek ketika dia berkata, Elder Meng, Ning Ki telah melihat Susan. Saya curiga dia memiliki motif tersembunyi untuk kembali ke Cloud Rissingsek. Anda juga tahu karakter Susan. Bagaimana caranya bisakah dia membiarkan murid Cloud Rissingsekte meninggalkan penjara naga dengan begitu mudah? Meng King Ling memandang Yin Chang Zai dengan acuh tak acuh. Apakah murid langsungku akan menjadi mata-mata? Aku, Yin Chang Zai masih ingin mengatakan sesuatu. Meng King Ling tiba-tiba melambaikan tangannya dan hembusan angin muncul. Yin Chang Zai tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tersapu ke udara. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di depan semua orang. Terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan Doh Seng? Doh Zun dengan kultifasi luar biasa sebenarnya tidak mampu membalas di depannya. 538 Meng King Ling Di pegunungan sekte luar, Yin Chang Zai akhirnya berhasil menghentikan tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dikirim terbang untuk jarak yang tidak diketahui. Bahkan rambutnya pun berantakan, dan kondisinya sangat menyedihkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Saya harus melaporkan masalah ini kepada majikan saya dan meminta dia mengambil tindakan. Jika orang itu ada hubungannya dengan Su Zen, saya pribadi akan membunuhnya. Yin Chang Zai berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pusat sekte Cloud Rising. Wajahnya gelap. Di halaman, Ningki memandang Hua Siri dan Hua Huxiang, yang tercengang. Aku minta maaf telah mengecewakan kalian berdua. Hua Siri tertawa datar dan menangkupkan tangannya ke arah Meng King Ling. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia segera menarik Hua Huxiang dan melarikan diri dari area tersebut. Jika Ningki mengambil kesempatan menggunakan Meng King Ling untuk memberi mereka pelajaran, mereka akan kehilangan muka. Dukungan saudara Ning sangat kuat. Saya benar-benar tidak menduganya. Supremasi Tian Zhu menyeringai pada Ningki. Saya harus meninggalkan sekte untuk sementara waktu. Upacara pewarisan langsung akan diadakan dalam tiga bulan. Meng King Ling berkata pada Ningki. Ningki menghitung waktu dan berkata dengan canggung, Elder Meng, saya telah mengatur pertempuran dengan Hei Sui Yun Si dari klan Naga Air Hitam dalam tiga bulan. Dia akan bertarung dengan Hei Sui Yun Si dari klan Naga Air Hitam. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan upacara pewarisan langsung? Apakah dia gila? Semua orang memandang Ningki dengan tercengang. Klan Naga Air Hitam hanya sebanding dengan sekte kelas satu. Dikatakan bahwa ahli dalam klan hanyalah naga peringkat delapan, bukan? Tanpa diduga, Meng King Ling hanya berkata, kalau begitu kita akan membicarakannya ketika Anda punya waktu. Meng King Ling menginjak udara dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Ningki, selamat. Wu Hu bereaksi cepat dan maju untuk memberi selamat padanya. Melihat ini, Zhong Yin buru-buru mengucapkan selamat kepada Ningki, selamat kepada saudara mu dan Ning, oh, tidak, saudara senior Ning, selamat kepada saudara senior Ning karena telah menjadi murid penerus. Saya merasa terhormat menyaksikan kelahiran murid penerus. Semuanya, kamu terlalu baik. Ningki tersenyum dan menganggup pada semua orang. Penonton menyadari bahwa tidak ada kebanggaan atau kegembiraan dalam senyumannya. Itu hanya senyuman biasa. Mungkinkah dia tidak peduli untuk menjadi murid sejati dari Cloud Rissingsek? Anak ini menjadi semakin tak terduga. Xia Bing berpikir dalam hati. Di antara murid luar, Tai Bing berbalik dan pergi. Seseorang mengejarnya. Kakak senior Tai Bing, bukankah kita akan mendekati Ningki? Kemana kamu pergi? Saya akan berlatih. Lain kali saya kembali, saya pasti akan menjadi murid batiniah. Kata Tai Bing penuh semangat juang. Karena masalah Ningki, dalam beberapa hari berikutnya, sekte luar menjadi gempar. Bahkan tetua berjubah hijau telah mendengar tentang hal ini. Banyak orang secara pribadi datang mengunjungi Ningki dan Sentu Yuanba. Tentu saja, Ningki adalah target sebenarnya, sedangkan Sentu Yuanba hanyalah seorang pejalan kaki. Bagaimanapun, Sentu Yuanba akan menjadi guru dari murid penerus di masa depan. Akan bermanfaat baginya untuk mengenalnya. Orang-orang yang diam-diam marah pada Sentu Yuanba karena menyebabkan sumber daya budidaya bulanan mereka berkurang tidak lagi berani memarahi Sentu Yuanba secara rahasia. Niu Dazuang, tubuh Dewa Perangmu tidak bisa lagi dilatih di sekte luar. Turunlah gunung. Ningki memandang Niu Dazuang, yang sudah dua kepala lebih tinggi darinya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Niu Dazuang sedikit terkejut. Dia berkata dengan enggan, Guru, saya ingin berlatih di sisi Anda. Ningki menggelengkan kepalanya. Itu tidak bagus. Dengan darahmu, dengan bakatmu, kamu harus mengandalkan pertempuran terus-menerus dan tantangan terus-menerus untuk merangsang potensi sejatimu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu tujuan. Masuk seratus besar peringkat naga. Kalau begitu, datang dan temui aku lagi. Seratus teratas peringkat naga. Niu Dazuang terkejut. Tuan, Anda, Anda juga hanya berada di seratus teratas peringkat naga. Apakah saya tidak mencuri posisi Anda? Idiot, saat kamu masuk seratus besar peringkat naga, aku mungkin sudah menjadi yang pertama, atau bahkan di peringkat manusia. Ningki tersenyum pahit. Otak Niu Dazuang agak lambat. Pada akhirnya, dia diusir oleh Ningki. Adegan ini dilihat oleh banyak orang. Mereka mengira Niu Dazuang tidak lagi disukai dan dikejar turun gunung oleh Ningki. Mereka semua memandang Niu Dazuang dengan mata sombong. Mereka yang diserang oleh Niu Dazuang memiliki lebih banyak ide di benak mereka. Canan dan dua lainnya sudah pergi. Duan Baoshan telah bergaul dengan Duan Yingjun selama periode ini. Dia telah sepenuhnya memperlakukan dirinya sendiri sebagai murid dari Cloud Rising Sek dan tidak bisa diusir. Omong-omong, dia adalah paman Duan Yingjun. Namun, konon dia berusaha membujuk Duan Yingjun untuk minum bersamanya. Berita ini disampaikan kepada Ningki oleh Duan Fei Fei. Dia ingin Ningki memberi pelajaran pada Duan Baoshan dan tidak bersikap tidak sopan. Ningki tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam urusan keluarga seperti itu. Pada hari Niu Dazuang meninggalkan gunung, Ningki juga meninggalkan Sekte Cloud Rising bersama yang mulia Babi Surgawi. Dia berencana untuk kembali ke Kekaisaran Kintang terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah kekurangan yang pada UR kecil dan Zuolinger. Kalsedon yang ekstrim dijual seharga 30 ribu koin pembunuh naga di Mall Pembunuh Naga. Ningki membeli dua potong dan merasa sedikit sakit hati. Koin pembunuh naga dengan cepat berkurang menjadi 146.400. Kekaisaran Kintang Kediaman juara Markis Halaman daun teratai Ini adalah halaman tempat tinggal Ning Hong Tian setelah dia pensiun sebagai kepala keluarga. Letaknya di tepi kediaman champion Markis. Yuan kecil Kata Namong UR lemah. Yuan kecil segera berlari ke sisinya dan berbisik, nyonya pertama. Pergi dan lihat bagaimana perkembangan kultifasi Tuan Muda. Kata Namong UR Saya baru saja datang dari tempat budidaya Tuan Muda. Tuan Muda sepertinya akan menerobos ke alam Raja Petarung. Yuan kecil dengan cepat berkata Benar-benar, itu hebat. Yan, R adalah Raja Petarung pertama di antara generasi murid di Istana Ning. Ningki, bajingan itu, masih belum sah. Wajah Namong UR menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berpikir dalam hati, kultifasi Ninghongdu terlalu rendah. Yan, R bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Membiarkannya menjadi kepala keluarga mungkin hanya rencana bijaksana dari Tuan Lama. Saat Yan, R menerobos ke dalam alam Raja Petarung, aku akan membiarkan orang-orang dari sekte pembantaian darah membunuh Ninghong. Pada saat itu, Yan, R pasti akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Menerobos ranah Raja Pejuang di usia 20-an. Bakat semacam ini juga salah satu yang terbaik di Kekaisaran Kintang. Huang Fu Tao, Chao Zheng, dan Kong Tianqi, yang satu generasi dengan Ningyan, masih bekerja keras untuk menerobos kerana Fighting Spirit. Bahkan Zante King Xuan dan Huang Fu Leng Feng, yang sedikit lebih kuat, hanyalah ahli alam semangat pertarungan. Adapun putri ketujuh Kin Yao, dia langsung dikecualikan. Bagaimanapun, Sekte Kin Yao, Sekte Phoenix Surgawi, adalah Sekte Kelas 1. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari Sekte 100 Rumput, Sekte Kabut Hijau, dan Sekte Kelas 2 dan 3 di dekatnya. Pada saat ini, peluit panjang tiba-tiba terdengar dari jauh. 539. Peluit itu. Seseorang menerobos ke alam raja. Siapa ini? Di taman penghilang armor, kakek buyut Ning terbang ke ruangan batu bersama sekelompok pelayan tua. Yang lainnya termasuk Ning Hong Tian, Ning Hong Du, dan Ning Hong Hai juga tiba. Pada saat ini, ruangan batu itu meledak dan sesosok tubuh tinggi keluar. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Hanya ketika dia melihat kakek buyut Ning barulah dia menarik kembali niat membunuhnya. Itu Ning Yan. Dia menerobos ke alam raja. Semua orang terkejut. Mulut Ning Yan membentuk senyuman dingin. Dia melangkah maju dan membungkuk pada kakek buyut Ning, kakek buyut. Yan Er, kamu menerobos ke alam raja. Itu hebat. Namong Yu Er bergegas ke sisi Ning Yan dengan gembira. Mata Ning Hong Tian juga dipenuhi dengan kepuasan. Saudara laki-laki Ning Yan yang lain memandang Ning Yan dengan rasa cemburu yang tiada taraf. Mereka tidak tahu bagaimana Ning Yan telah berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi bahkan basis budidayanya pun meningkat. Mungkinkah dia telah mengembangkan teknik budidaya khusus? Ning Hong Hai tertawa, klan Ning kami memiliki penerus di generasi ketiga. Saya pikir posisi kepala klan harus diserahkan kepada Ning Yan. Dia menerobos ke alam raja di usia yang sangat muda, kecuali ekspresinya berubah dan dia tertawa datar, jangan bicarakan itu. Orang itu telah berpisah dari keluarga dan bukan lagi anggota klan Ning kita. Semua orang tahu siapa yang dia bicarakan, tapi tidak ada yang mau mengatakannya sekarang. Ning Hong Hai benar, Ning Ki memang telah berpisah dari klan Ning. Dia adalah markis pembunuh naga dan penguasa kota matahari merah. Dia mungkin tidak peduli dengan posisi champion markis. Ning Ki, semakin jauh aku melangkah, semakin cepat kecepatan kultifasiku. Suatu hari, aku akan menyusulmu. Anda sekarang adalah Dohuang bintang enam, bukan? Tunggu saja, beri aku tiga tahun lagi dan aku pasti akan menerobos ke alam kaisar. Pada saat itu, aku akan menebasmu dengan pedangku. Ning Yan berpikir keras. Kakek buyut Ning memandang Ning Yan dan sedikit mengernyit. Dia sebenarnya memiliki keraguan tentang teknik Ning Yan yang bisa mengubah penampilannya. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, metode Ki ini telah membantu Ning Yan memulihkan kultifasinya dan menerobos ke alam raja. Memikirkan hal ini, kakek Ning tersenyum tipis dan berkata, Hmm, lumayan. Ekspresi Ning Hong Dou sedikit jelek. Kata-kata yang diucapkan Ning Hong Hai sebelumnya jelas ditujukan padanya. Sekarang Ning Yan telah menerobos ke kelas Dou Wang dan bahkan mendapatkan pujian dari kakek tua, kemungkinan besar posisinya sebagai kepala klan akan berada dalam bahaya. Untungnya, Ning Ki bisa menahannya. Jadi bagaimana jika dia adalah Dou Wang? Ning Ki adalah Dou Huang bintang enam. Memikirkan hal ini, ekspresi Ning Hong Dou menjadi sedikit lebih baik. Namun, dia tidak menyadari bahwa tatapan Namong Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia olah tertentu dari sekte pembantaian darah. Pembunuhan. Bunuh siapa? Juara Markis. Oh. Apakah kamu akan menerimanya? Sekte pembantaian darahku tidak menerima perintah apapun. Namun, harga membunuh seorang Markis tentu saja sangat tinggi. Bisakah kamu membelinya? Apakah 500 ribu tile emas cukup? Mari kita tunggu beritanya. Kediaman Markis Pembunuh Naga Kediaman Markis Pembunuh Naga saat ini sudah sangat berbeda dari sebelumnya setelah Ning Ki menjadi gubernur kota Matahari Merah. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang berani bernapas terlalu keras di depan kediaman Markis. Hal favorit yang dilakukan Zhao Er sekarang adalah duduk di bangku di pintu masuk dan menjaga pintu masuk dengan penjaga yang dikirim oleh kakek tua. Satu-satunya perbedaan adalah seringkali ada kenalan yang datang untuk mengobrol dengan Zhao Er. Nada bicara mereka penuh dengan sanjungan. Bahkan pengurus rumah tangga dari berbagai rumah bangsawan harus bersikap hormat. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Zhao Er tidak memiliki doki dan hanya orang biasa. Yang paling lemah di antara mereka adalah Dado Si. Misalnya, pengurus kediaman guru kerajaan Putra Makota adalah seorang doang. Bahkan ketika menghadapi Zhao Er, dia tampak agak patuh dan tidak berani meremehkan Zhao Er. Lagipula, hanya ada begitu banyak orang di kediaman Markis Pembunuh Naga. Masing-masing sangat dihargai oleh Ning Ki. Cuacanya sangat bagus hari ini. Kenapa tidak ada yang datang berkunjung? Zhao Er menyilangkan kaki dan duduk dengan lumpuh di kursi. Saat dia merokok, dia menyipitkan mata dan berpikir. Pengurus rumah tangga Zhao Saat dia bergumam bahwa tidak ada siapa-siapa, seseorang segera muncul di samping Zhao Er. Para penjaga meliriknya dan mengabaikannya. Ini karena orang ini adalah pengurus kediaman guru kerajaan Putra Makota, Zhao Hong. Dia sering berkunjung dan para penjaga sudah melihatnya berkali-kali. Zhao Er segera membuka matanya dan menatap Zhao Hong sambil tersenyum. Pengurus rumah tangga Zhao, adakah yang bisa saya bantu? Zhao Hong tersenyum dan berkata, seperti ini. Ada beberapa murid keluarga Zhao yang ingin pergi ke Kota Matahari Merah untuk mendapatkan pengalaman. Akan lebih baik jika mereka bisa lebih dekat dengan Li Fei Hua. Bagaimanapun, dia berada di peringkat 2000 dalam daftar peringkat Tuan Muda Dong Suan. Jika kami dapat memberinya beberapa petunjuk, itu akan sangat membantu pengembangan murid keluarga Zhao kami. Saya ingin tahu apakah pengurus rumah tangga Zhao dapat membantu saya menyampaikan sepatah kata pun Jendral Tong Guan. Itu bukan masalah. Keluarga Zhao mudan kediaman markis pembunuh naga dianggap sebagai sekutu. Bagaimana kalau begini, aku akan mengirim surat suatu hari nanti dan bertanya pada Tong Guan. Jika ada tempat kosong, biarkan murid-murid keluarga Cao Mu yang mengambilnya. Zhao Er tersenyum dan langsung menyetujuinya. Dia juga tidak meminta suap apapun dari Cao Hong. Ini karena dia tahu bahwa tidak ada suap yang bisa menandingi posisinya saat ini. Dengan kecerdasan Zhao Er, bagaimana dia membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Kepala keluarga Cao, Cao Dinglong, memiliki hubungan yang baik dengan tuan mudanya. Di kekaisaran Kintang, dia dianggap sebagai salah satu dari sedikit sekutu. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa dia dapat membantu. Pengurus rumah tangga Zhao begitu mudahnya. Cao Hong berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Tiba-tiba, para penjaga panik ketika mereka melihat dua sosok yang berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Perhatian mereka terfokus pada makhluk besar yang menakutkan itu. Orang itu memiliki penampilan yang menakutkan dan tidak terlihat seperti orang yang mudah untuk dihadapi. Orang di sampingnya diabaikan oleh para penjaga. Hem. Aura Raja Tempur Bintang 1 muncul dari tubuh Cao Hong. Dia melompat ke depan mereka berdua dan menatap Yang Mulia Babi Surgawi dengan waspada. Siapa kamu? Yang Mulia Babi Surgawi memandang Ningki. Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah rumahmu? Apakah hamba-hambamu tidak mengenalimu? Ningki memutar matanya. Dalam perjalananmu ke sini, pernahkah kamu melihat seseorang menatapku? Saat kamu bertransformasi, tidak bisakah kamu terlihat sedikit lebih cantik? Itu benar. Yang Mulia Celestial Swin tersenyum canggung. Ah, benar. Aku Cao Hong. Salam, Markis Pembunuh Naga. Cao Hong melihat wajah Ningki dan buru-buru berlutut kegirangan. Tuan Muda. Zhao R. bergegas mendekat dengan penuh semangat. Cao Hong, kamu adalah pengurus rumah tangga keluarga Cao, kan? Kamu di sini untuk apa? Ningki tersenyum. Zhao R. memberitahu Ningki alasan kunjungan Cao Hong. Ningki menganggup dan berkata, kirim pesan ketongguan. Di masa depan, jika keluarga Cao ingin pergi ke kota matahari merah, atur saja tempat duduk untuk mereka. Berikan beberapa kursi untuk keluarga lainnya. Terima kasih, Markis Pembunuh Naga. Terima kasih, Markis Pembunuh Naga. Cao Hong berkata dengan semangat. Cao Tua, apakah kamu puas sekarang? Zhao R. turut berbahagia untuk Cao Hong. Pengurus rumah tangga Cao, kamu bisa datang bersama Tuan Tua Cao di masa depan saat kamu ada waktu luang. Ningki tersenyum. Cao Hong bereaksi dengan cepat dan buru-buru berkata, baiklah, baiklah. Aku permisi dulu. 540. Tuan muda telah kembali. Zhao R. berteriak begitu dia memasuki istana. Segera, U. R. kecil dan Zuo Linger berlari ke pelukan Ningki seperti dua hembusan angin. Haha, kamu sudah tumbuh lebih tinggi lagi. Ningki tersenyum pada kedua gadis itu. Mereka telah tumbuh beberapa inci lebih tinggi dalam beberapa bulan. Mereka tidak akan bisa tetap berada dalam pelukan Ningki seperti sebelumnya dalam satu atau dua tahun. Tuan muda, kami sangat merindukanmu. U. R. kecil dan Zuo Linger memeluk leher Ningki. Aku juga merindukan kalian. Ningki tersenyum. Lalu, dia meletakkannya. Aku membawakanmu beberapa hadiah. Kamu harus selalu membawa dua liontin giok ini. Jangan melepasnya bahkan saat kamu sedang mandi. Apa kamu mengerti? Saat dia berbicara, Ningki menggantungkan kalsedon yang yang dijalin dengan tali di leher kedua anak itu. Mata Yue kecil berbinar, sangat nyaman. Gelombang energi yang memasuki tubuhnya dari yang jadi esens. Yue kecil, yang telah kehilangan keseimbangan Yin dan Yang, merasa seperti sedang mandi di bawah sinar matahari pagi. Zuo Linger merasakan hal yang sama dengan Yue kecil. Tapi sekarang setelah dia melihat yang mulia babi surgawi, dia berdiri terpaku di tanah, tidak berani berbicara. Tuan muda, siapa dia? Yue kecil melangkah maju dan menghadang Zuo Linger, sambil menatap Yang Mulia Babi Surgawi dengan waspada. Pada saat ini, Dagozi, Zuo Linger, dan Sin Che bergegas mendekat, diikuti oleh Tuan Ketiga Ning. Ketika mereka melihat Yang Mulia Babi Surgawi, mereka terkejut. Jika bukan karena Ning Ki yang berdiri di samping Yang Mulia Babi Surgawi sambil tersenyum, Tuan Ketiga Ning akan berpikir bahwa Yang Mulia Babi Surgawi adalah seorang pembunuh yang disewa oleh musuh dari rumah pembunuh naga. Dia tidak terlihat seperti orang baik. Dugaan Tuan Ketiga Ning benar. Babi Surgawi Supremasi bukanlah orang yang baik. Dia mungkin sudah memakan banyak manusia sebelumnya. Mereka semua ada di sini. Zhang Long dan Zhao Hu berada di pinggiran kota, bukan? Ning Ki tersenyum. Ketika mereka kembali ke ibu kota, Ning Ki merasakan naga bukit dan naga api asien di pinggiran kota. Ksatria naga mungkin ditempatkan di ibu kota. Mereka memang berada di pinggiran kota. Tuan Ketiga Ning mengangguk. Wah! Zuo Linger tiba-tiba menangis. Itu karena Supremasi Babi Langit menyeringai padanya. Penampilan itu terlalu menakutkan. Ning Ki tersenyum pahit dan menghibur Zuo Linger. Dia memperkenalkannya kepada orang banyak, Ini saudaraku, Babi Surgawi. Jangan takut padanya. Iya, saya saudara laki-laki Ning Ki. Supremasi Babi Surgawi mengangguk. Adik Tuan Muda. Semua orang menghela nafas lega. Namun, cara Zuo Linger memandang Babi Surgawi yang terhormat masih dipenuhi rasa takut. Saat itu, Babi Surgawi yang terhormat melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke arah Zuo Linger. Hati kedua anak itu berdebar kencang. Nyonya Zuo juga sangat gugup. Saat telapak tangan Supremasi Babi Langit hendak mencapai Zuo Linger, dua busur pendek muncul di telapak tangannya yang semula kosong. Ini adalah senjata do tingkat dunia tengah. Aku mendapatkannya dari lembaga pemasyarakatan draconik. Itu adalah, busur Phoenix hijau, dan busur Phoenix api. Aku akan memberikannya padamu. Yang mulia Babi Surgawi menyeringai. Kedua anak kecil itu langsung tertarik dengan busur kecil yang indah itu, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka dengan gugup mengambil busur kecil dari tangan Babi Surgawi tertinggi dan mulai memainkannya. Cepat dan ucapkan terima kasih kepada kami. Ningki berkata dengan suara yang dalam. UR kecil buru-buru menarik Zuo Linger untuk membungku pada Babi Langit yang terhormat. Terima kasih, Paman Babi Langit. Paman, bukankah seharusnya itu Paman? Lupakan, hahaha, saya, yang terhormat Babi Langit, juga punya keponakan. Tidak buruk, tidak buruk. Babi Langit yang terhormat tertawa terbahak-bahak. Senjata do tingkat bumi tengah. Hai. Keempat wanita dan Tuan Ketiga Ning menghirup udara dingin. Mereka melihat kedua busur pendek yang indah itu dengan kaget. Memang ada aura yang bahkan bisa dirasakan oleh Tuan Ketiga Ning dari mereka. Tindakan pertama adik Tuan Muda sudah terlalu dibesar-besarkan. Siapa sebenarnya dia? Tunggu. Yang terhormat. Mungkinkah? Mata Tuan Ketiga Ning dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Mungkinkah kamu adalah seorang dosun? Ningki dan yang terhormat Babi Langit saling berpandangan dan tersenyum. Babi Langit yang terhormat menganggup pada Tuan Ketiga Ning dan berkata dengan bangga, Benar, saya adalah seorang dosun. Saya, saya Tuan Ketiga Ning. Salam, dosun. Tuan Ketiga Ning buru-buru maju untuk membungkuh. Hatinya sepertinya sedang kacau. Kakak Ningki sebenarnya adalah seorang dosun. Ini benar-benar. Tuhan memberkati kediaman Markis. Dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa kakak laki-laki tertua dari kakek tua, Ning Suandong, adalah seorang dosong. Sekarang, saudara laki-laki Ningki adalah seorang dosun. Ning San benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya. Xin Che dan tiga wanita lainnya juga seorang kultifator. Mereka secara alami mengetahui arti kata dosun. Sementara mereka terkejut, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Setelah memastikan bahwa Ningki tidak diancam oleh Yang Mulia Babi Langit, mereka maju untuk membungkuh. Tuan Muda, Anda menjadi lebih kuat. Nyonya Zuo memandang Ningki dengan puas. Dalam hatinya, Ningki selalu seperti adik kecil. Dia sangat senang melihat Ningki tumbuh selangkah demi selangkah hingga seperti sekarang ini. Babi Langit yang terhormat sangat senang. Dia menyapa semua orang dengan, ramah, dan kemudian menatap Ningki penuh harap. Saudaraku, bukankah kamu harus menyiapkan meja ketika kamu kembali ke rumah? Set, set, aku ingin tahu cita-cita apa lagi yang kamu miliki selain makan dan tidur. Ningki memutar matanya. Setelah itu, dia melepaskan Little Z dan yang lainnya dan membeli beberapa meja makanan lezat dari Dragon's Lying Mall. Dia membiarkan penjaga di luar masuk untuk makan dan minum. Ketika kedua anak kecil itu melihat sedikit daging segar, mereka berteriak-teriak untuk mengendarainya keliling ibu kota. Namun, Ningki menghentikan mereka. Dia tidak ingin menyebarkan berita keesokan harinya bahwa dua putri kecil dari Markis pembunuh naga berkeliling ibu kota dengan binatang iblis peringkat enam dan menyebabkan kerugian besar bagi semua pedagang. Kalian berdua, ikuti aku. Ningki menarik kedua anak kecil itu ke pavilion batu di halaman belakang. Cobalah untuk mengembangkan mantra gadis terhormat sembilan yin. Baiklah. Melihat itu, kedua anak kecil itu duduk bersila di tanah. Segera, Ki heterogen berwarna merah muda pucat dikeluarkan dari tubuh mereka. Ki bahkan mengembun menjadi kelopak merah muda di udara. Penginapan Clearwater Qin Yingding, Qin Long, dan keturunan keluarga kerajaan lainnya berkumpul di sini untuk menyaksikan penampilan para penari dari kota Matahari Merah. Di belakang mereka duduk Huang Pu Tao dan keturunan bangsawan lainnya. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk dan membisikkan sesuatu di telinga Qin Yingding. Lalu, Qin Yingding berdiri dan pergi. Qin Long sedikit terkejut. Dia berdiri dan mengejarnya bersama keturunan lainnya. Apa yang sedang terjadi? Kong Tianqi melambaikan kipasnya dan melihat ke belakang Qin Yingding dan yang lainnya dengan kaget. Huang Pu Tao menarik pelayan itu dan bertanya, Apa yang terjadi? Markis pembunuh naga telah kembali. Kata pelayan itu acuh tak acuh. Ningki kembali. Semua orang kaget mendengarnya. Pada saat ini, seorang keturunan dari keluarga kelas 3 tiba-tiba berdiri dan tersenyum pada Huang Pu Tao. Baiklah, masih ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Yang lain saling memandang. Kemudian, orang lain berdiri dan pergi. Tak lama kemudian, selain para penari, hanya tersisa selusin keturunan bangsawan. Mereka semua memandang Huang Pu Tao untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Lupakan saja. Ayo kita berkunjung.